Dukungan kepada Anies merugikan suara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Lembaga Center for Political Communication Studies atau CPCS disingkatnya, melakukan yang namanya hasil survei yang mengungkapkan bahwa elektabilitas partai Nasdem menurun anjlok akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu analisa terbaru adalah terkait anjloknya suara partai Demokrat itu karena pendukung Demokrat itu eksodus ke Nasdem karena efek ekor jasnya Anies. Wah, ada hasilnya juga nih Anies ya. Anies menggembosi partai lain dan menaikkan suara Nasdem. Tapi sayangnya yang digembosi partai yang rencananya juga mau koalisi sama Nasdem. Apakah Demokrat kesel dengan situasi ini? Sehingga cabut dukungan dan beralih ke koalisi Prabowo? Tentu saja semua kemungkinan masih bisa terjadi. Sementara hanya dengan keputusan mendukung Anies jadi capres, itu pun belum tentu menang. Dalam hitungan bulan, menurut CPCS tadi suara Nasdem ambrol, ambruk, runtuh, mirip bangunan-bangunan yang dibuat di zaman Anies. Litbang Kompas baru saja mengeluarkan hasil surveinya. Survei tersebut dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023 hingga 4 Februari 2023. Bagi Partai Nasional Demokrat, hasil survei tersebut mengandung keanehan. Kalau kemudian mau mencoba mendiskusikan itu, agak sedikit aneh karena Nasdem yang awalnya akan tenggelam menurut Kompas hari ini naik. Naiknya ini kan tidak terlepas dari penjalanannya Anies. Kenapa Aniesnya bisa menurun? Kata wakatum Nasdem Ahmad Ali seperti dikutip dari detik.com. Menurut Ali, hasil survei naik turun itu hal yang biasa saja dan tidak akan menurunkan semangat Nasdem untuk bekerja. Baginya, penyajian data hasil survei bisa saja tidak jujur, sehingga hasilnya ada yang ganjil. Menurut Ali, hasil survei naik turun itu hal yang biasa saja dan tidak akan menurunkan semangat Nasdem untuk bekerja. Baginya, pengajian data hasil survei bisa saja tidak jujur, sehingga hasilnya ada yang ganjil. Memang dalam survei Litbang Kompas itu suara Nasdem naik 3% dan disebut sebagai efek penjalanan Anies. Ironisnya, elektabilitas Anies justru turun 3,4% dari survei pada bulan Oktober 2022. Memang benar, seharusnya suara Nasdem dan Anies beriringan kalau memang penjalanan Anies adalah faktor naiknya suara Nasdem. Hal ini menarik. Lebakkan dulu soal kejujuran Kompas yang dipertanyakan oleh Ahmad Ali. Lebih baik melihat dinamika politik pada periode menjelang dan saat survei ini dilakukan, pada bulan Januari 2023, Nasdem bersama dengan Anies tetap melakukan safari politik ke Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Apakah safari politik ini yang mempengaruhi suara Nasdem? Menurut saya, bukan. Peristiwa yang kemungkinan besar mempengaruhi suara Nasdem adalah pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2023 dan segera diikuti dengan isu risafel kepada para menteri dari Nasdem. Rupanya risafel yang didiskusikan dilakukan pada tanggal 1 Februari beriringan dengan munculnya isu bahwa Nasdem akan menarik dukungan dari Anies. Meski sekedar isu, tetapi pengaruhnya besar untuk publik karena sikap Nasdem yang mulai melakukan serangkaian pertemuan dengan partai-partai di luar koalisi perubahan. Seperti diketahui, cecak pendapat yang dilakukan Lidpeng Kompas pada Januari 2023 menunjukkan elektabilitas bakal capres partai Nasdem Anies Baswedan mengalami penurunan. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 22 Februari 2023 mantan gubernur DKI Jakarta itu mendapatkan nilai elektabilitas sebesar 13,1% padahal elektabilitas Anies sempat mencapai 16,5% pada Oktober 2022. Atau tertinggi dalam setahun terakhir berdasarkan hasil survei serupa sebelumnya. Adapun pada survei Januari 2022, elektabilitas Anies 14,2% dan 12,6% pada Juni 2022. Turunnya elektabilitas Anies dan perubahan soliditas basis masa partai yang tergabung dalam koalisi perubahan menjadi temuan yang cukup menarik dalam survei kali ini, tulis tim Lidpeng Kompas. Berdasarkan temuan tim Lidpeng Kompas, koalisi yang terdiri dari partai Nasdem, partai Demokrat, dan PKS ini memiliki basis masa yang cenderung berbeda dalam menyikapi pencalonan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Dukungan pemilih Anies yang memilih partai Nasdem meningkat dari 4,6% pada Oktober 2022 menjadi 22,6% pada Januari 2023. Sebaliknya, pemilih Nasdem yang kemudian memilih Anies juga meningkat dari 17,3% menjadi 40,4%. Justru yang berbeda terjadi pada para Demokrat dan juga PKS. Keduanya terekam dalam survei kali ini memiliki korelasi negatif yang saling melemahkan. Pemilih Anies yang memilih Demokrat turun dari 18,9% menjadi 11,3% dan yang memilih PKS menurun dari 19,9% menjadi 17,6%. Sebaliknya, pemilih Demokrat yang memilih Anies menurun dari 22,2% menjadi 17%, dari pemilih PKS yang memilih Anies turun dari 52,7% menjadi 48,3%. Sebagian suara pemilih Demokrat dan pemilih PKS yang sebelumnya memilih Anies bergeser kerituan Kamil dan Prabowo. Selain itu, dukungan terhadap Anies juga menurun dari pemilih PKB, PAN, P3, Gerindra, dan juga Golkar. Sikap Demokrat dan PKS yang melunak dalam negosiasi cenderung menyerahkan sepenuhnya soal siapa pendukung Anies kepada Anies sangat mungkin mengejauhkan simpatisan kedua partai itu. Sementara, simpatisan partai lain yang makin menjauhi memilih Anies bisa jadi karena Anies sudah menjadi milik tiga partai tersebut dalam koalisi perubahan. Hibuh SMS belas larangan Anies ke Masjid Al-Akbar, Bawaslu RI, itu bentuk penjagaan kegiatan politik. Jadi sebenarnya SMS itu tidak hanya ditujukan kepada Anies, tetapi sungguhnya kepada seluruh teman-teman yang dalam konteks ini kemudian mulai aktif menyuarankan soal publikasi diri. Nah itu sebetulnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman. Tadi kasus Pak Anies itu karena ada sempat ada SMS, berarti ada indikasi ke arah ini nggak sih, Bu? Apa namanya kampanye yang terselubung tadi itu, Bu? Keaktifan sudah sahabat-sahabat lihat juga kan, keaktifan itu sudah sahabat-sahabat lihat, kemudian apakah itu melakukan pelanggaran atau tidak. Nah dalam konteks ini, karena memang pesertanya belum ada yang definitif, ya, maka Bawaslu tidak bisa terlalu jauh. Tetapi yang bisa dilakukan Bawaslu mengingatkan. Himbawan-himbawan ini kami catat, misalnya sampai tanggal 7 Februari kemarin, kami sudah mengeluarkan 9 ribu lebih surat Himbawan ke berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk memastikan mereka kooperatif dan menjaga kondisivitas, ya. Nah, kemarin SMS Blas itu upaya pencegahan yang dilakukan teman-teman di Jawa Timur. Apakah akan berdampak? Saya rasa ketika menjadi perbincangan itu sudah menunjukkan ada dampak. Mudah-mudahan itu mampu mengeran semua pihak. Tentu Mas Anies punya pembelaan terkendiru terhadap ini. Silahkan saja, tidak ada masalah bagi kami. Tapi yang jelas, kami tetap berpendoman pada PKP itu nomor 33 tentang bagaimana makanan sosialisasi. Dan juga hak kebebasan untuk kemudian melakukan itu, melakukan sosialisasi, dan dibatasi juga dengan misalnya menghormati tempat ibadah sebagai arena untuk tidak memakai kita lebih praktis di tempat ibadah. Ya, tetap ikut aturan dong. Kan kita sudah masak pemilu, kecuali bukan tempat pemilu. Kalau sudah masak pemilu, maka menikuti aturan undang-undang pemilu dan peraturan di bawah. Anggota bawah seluruh Republik Indonesia Loli Suhanti mengkonfirmasi adanya pesan berantai melalui SMS Blas berisikan larangan kegiatan politik Anis Baswedan di Masjid Al-Akbar, Surabaya dari bawah seluruh Jawa Timur. Loli menjelaskan bahwa pesan tersebut tidak hanya digerimkan untuk Anis, meski pesan itu juga disebut diterima oleh masyarakat Jawa Timur. SMS tersebut ditujukan sebagai peringatan dan himbauan bagi pihak yang mulai aktif melakukan publik gas di diri. Itu sebetulnya upaya penjagaan atau pelanggaran yang dilakukan teman-teman bawah seluruh di Jawa Timur. Kata Loli, usai menghadiri acara pemunggahan, pengawasan, bincang-bincang bawah seluruh dengan parpal peserta pemilu 2024 Jakarta Selatan, Sabtu 18 Maret 2023. Meski begitu, Loli mengatakan pihaknya tidak bisa bertindak terlalu jauh jika ada pihak-pihak yang aktif melakukan kampanye terselubung. Sebab, hingga saat ini belum ada jalan yang bersifat definitif. Lalu diketahui bahwa seluruh Jawa Timur menyeroti kunjungan Andis Baswedan ke Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kemudian, bahwa seluruh Jawa Timur mengirimkan SMS Plus yang berisi larangan untuk melakukan kegiatan politik di masjid tersebut. Ada pun isi pesan tersebut, ialah serat bahwa seluruh Jawa Tim 123-PM.00.02-K.J-38-3-2023 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Andis Baswedan yang melanggar aturan pemilu.